Waktu terus berjalan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Azwar Anas, sudah menyebutkan perkiraan pendaftaraan CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuka Juni atau Juli. Belum disebutkan secara pasti dimulainya tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024. Di tengah masa menunggu jadwal pendaftaran PPPK 2024, beredar kabar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, tetap bersikukuh menuntaskan P1 yang notabene hampir 90% dari swasta. Lantaran usulan formasi dari PMDA tidak sesuai yang diharapkan, Para guru honorer prioritas 2, P2, P3, dan P4 menjadi cemas, bisa mendaftar PPPK 2024 atau tidak. Menjadi tanda tanya juga di kalangan honorer, apakah benar guru P1 yang diangkat PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta? Padahal, sudah ada kebijakan sejak 2026 guru ASN di bawah Kemendikbudristek tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta. Berikut ini dua penting pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, merespon sejumlah kabar yang meresahkan honorer tersebut. Satu, menunggu permen Pan-RB Prof. Nunuk menyampaikan sampai saat ini, belum ada petunjuk apa-apa terkait seleksi PPPK 2024. Di permen itu, nantinya akan diatur siapa saja yang bisa ikut seleksi PPPK 2024, apakah P1 sampai P4 harus ada tes atau tidak. Semua jawaban pertanyaan guru honorer dan tenaga kependidikan ada di permen Pan-RB, kata Prof. Nunuk kepada JPNN.com Rabu, Dapan Slapa. Dia hanya mengimbau agar seluruh honorer bersabar menunggu permen yang mengatur proses seleksi, termasuk jadwal pendaftaran PPPK 2024. Dua, nasib sisa P1 Prof. Nunuk menegaskan bahwa Kemendikbudristek konsisten untuk menyelesaikan masalah honorer. Namun lanjutnya, untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, tetapi juga Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya Prof. Nunuk Suryani mengakui, P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya pada seleksi PPPK 2024. Penyebabnya karena jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. Dua, nasib sisa P1 Prof. Nunuk menegaskan bahwa Kemendikbudristek konsisten untuk menyelesaikan masalah honorer. Namun lanjutnya, untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, tetapi juga Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Prof. Nunuk Suryani mengakui, P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya pada seleksi PPPK 2024. Penyebabnya karena jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. Waktu terus berjalan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Azwar Anas, sudah menyebutkan perkiraan pendaftaraan CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuka Juni atau Juli. Belum disebutkan secara pasti dimulainya tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024. Di tengah masa menunggu jadwal pendaftaran PPPK 2024, beredar kabar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek tetap bersikukuh menuntaskan P1 yang notabene hampir 90% dari swasta. Lantaran usulan formasi dari Pemda tidak sesuai yang diharapkan, para guru honorer prioritas 2, P2, P3, dan P4 menjadi cemas, bisa mendaftar PPPK 2024 atau tidak. Menjadi tanda tanya juga di kalangan honorer, apakah benar guru P1 yang diangkat PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta? Padahal, sudah ada kebijakan sejak 2026 guru ASN di bawah Kemendikbud Ristek tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta. Berikut ini dua penting pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani, merespon sejumlah kabar yang meresahkan honorer tersebut. 1. Menunggu Permen Pan-RB Prof. Nunuk menyampaikan sampai saat ini, belum ada petunjuk apa-apa terkait seleksi PPPK 2024. Di Permen itu, nantinya akan diatur siapa saja yang bisa ikut seleksi PPPK 2024, apakah P1 sampai P4 harus ada tes atau tidak. Semua jawaban pertanyaan guru honorer dan tenaga kependidikan ada di Permen Pan-RB, kata Prof. Nunuk kepada JPNN.com Rabu Dapan Slapa. Dia hanya mengimbau agar seluruh honorer bersabar menunggu permen yang mengatur proses seleksi, termasuk jadwal pendaftaran PPPK 2024. 2. Nasib sisa P1 Prof. Nunuk menegaskan bahwa Kemendikbud Ristek konsisten untuk menyelesaikan masalah honorer. Namun lanjutnya, untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud Ristek, tetapi juga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebelumnya Prof. Nunuk Suryani mengakui P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya pada seleksi PPPK 2020 mat. Penyebabnya karena jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. 2. Nasib sisa P1 Prof. Nunuk menegaskan bahwa Kemendikbud Ristek konsisten untuk menyelesaikan masalah honorer. Namun lanjutnya, untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud Ristek, tetapi juga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebelumnya, Prof. Nunuk Suryani mengakui P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semuanya pada seleksi PPPK 2024. Penyebabnya karena jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan kuota. Waktu terus berjalan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Azwar Anas, sudah menyebutkan perkiraan pendaftaraan CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuka Juni atau Juli. Belum disebutkan secara pasti dimulainya tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024. Di tengah masa menunggu jadwal pendaftaran PPPK 2024, beredar kabar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, tetap bersikukuh menuntaskan P1 yang notabene hampir 90 persen dari swasta. Lantaran usulan formasi dari Pemda tidak sesuai yang diharapkan, para guru honorer prioritas 2, P2, P3, dan P4 menjadi cemas, bisa mendaftar PPPK 2024 atau tidak. Menjadi tanda tanya juga di kalangan honorer, apakah benar guru P1 yang diangkat PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta? Padahal, sudah ada kebijakan sejak 2026 guru ASN di bawah Kemendikbud Ristek tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta. Berikut ini dua penting pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani, merespon sejumlah...